Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar dosa-dosa kita diampuni Oke langsung saja kita play videonya Disini ada video dari Saya kagum dari abang Iwan channel Saya kagum dengan Islam di Malaysia Kuasa di bawah yang di Pertuan Agong Oke let's go Jangan lupa ya subscribe channel Cik Lin Fazlina Cik Lin Fazlina Seorang suri rumah tangga yang paling tangguh Di antara yang paling tangguh Apa kesibukannya hari-hari Cik Lin? Biasalah urusan Anak-anak kolahan tak nak kolak Urusan rumah tangga Cik Lin topik ini memang saya Kalau perkataan saya lantang lah Kalau saya mahu maaflah Cik Lin ya Saya nak tanya pasal Di Malaysia ni Adakah Cik Lin macam undang-undang Lelaki ataupun perempuan Malaysia Kalau dia berkahwin dengan Non-Muslim Itu macam mana Cuba jelaskan Cik Lin Okay Isu ni Isu pasal perkawinan ni Kalau di Malaysia Kalau isu perkawinan yang berbeza agama ni Kita ada orang-orang khusus lah Seperti yang semua tahu lah Kalau yang Kati-kati yang berada di Malaysia ni Memang tahu Tapi tak apa Cik Lin kongsi kan Terima kasih Cik Lin Kita biasa di Malaysia Kalau ada perkawinan yang berbeza agama Tak kira sama ada lelaki dia Atau perempuan dia beragama non-Muslim Mereka wajib Harus memeluk agama Islam Untuk penyatuan penikahan itu Oh Okay Jadi kalau di Malaysia itu Antara Sombama yang cewek Ataupun yang cowok ini Non-Muslim gitu kan Ketika mau menikah Maka harus Mengikut Muslimnya Atau bisa Dikatakan harus masuk Islam Baru boleh kawin Seperti itu guys Wow keren banget berarti ya Itu bahan luar biasa guys Kita memang wajib Kita tidak dibenarkan Yang muslim Mengikut pasangan yang non-muslim Oh begitu Jadi tidak dibenarkan Ketika orang muslim Mengikut kepada non-muslim Itu Istilahnya Undang-undang kerajaannya ya Memang tidak akan dibenarkan Kalau di sini Kita ada undang-undang khas ni Berarti Khusus ada undang-undang tu cik ni Undang-undang tersendiri tu ya Haa Di Malaysia lah Tapi Walaupun begitu Kita tetap menghormatilah Selain apa Agama lain Hmm Okay Aha betul Di Malaysia ni ada berapa suku cik ni Kalau di Malaysia Kita panggil bangsa eh Bangsa melalui Bangsa punya suku ya Haa Tapi sini kita panggil bangsa Oh ya Kita ada bangsa melalui Bangsa India Dan kita ada Kalau yang suku tu Kita akan panggil macam Yang Apa tu yang Yang jasad di Sarawak Sabah tu Oh di Sarawak Sarawak dia lah Bukan Melayu ya Melayu Tapi itu Melayu Tapi itu dipanggil suku Suku kaum Oh jadi Sebutannya Sebutannya Suku Iban dan lain sebagainya Tetap dipanggil Melayu Tapi tetap dipanggil Melayu Betul Walaupun suku lain Dia tetap melayu Oh Kita tetap Gabung menjadi satu Bumi tutra Melayu Hmm Okay baru tahu Berarti ceritanya yang Cik Lin tu ya Kalau kahwin Beza agama tu Tidak di Tidak dibenarkan lah Dalam Malaysia ni Sebab kita Itu ada macam Undang-undang ke Perlembagaan ke Macam mana sikit Cik Lin boleh bagi penjelasan Kita di Malaysia ni Kita di Malaysia ni Seperti yang Yang semua tahu Agama rafi kita Agama Islam Jadi kita punya Apa kita Sebagai negara Islam Kita memang Mengutamakan Syariat Syariat Islam Okay Dia punya pakai Sangat ketat di Malaysia Jadi Isu agama Islam ni Memang Kita sangat jaga Kita sangat jaga Dia jaga sangat betul-betulnya Itu ada macam Dari kerajaan ke Dari raja ke Apa dari mana Dari undang perlembagaan Kita memang begitu Oh Memang Kita memang Apa orang kata Menjaga negara kita ni Malaysia ni dengan Islam Sebab negara kita Memang Islam Okay Tapi untuk agama lain Kita tetap menghormatilah Kita tak ada halangan Untuk agama-agama lain Untuk Kita sangat menghormati Dengan apa yang mereka Hanut Apa orang panggil tu Perbuat Mereka Menganuti agama apa pun Kita tetap menghormati Akhiratkan dia tidak Mengganggu Atau menjaga Islam tu sendiri Cik Lee ni tu Yang perlembagaan ni Cik Lee boleh sebutkan Satu-satu ya Yang dari pertama Kalau Indonesia kan Pancasila kan Dasar asas pantas Dalam Malaysia Dia apa yang boleh Saya tak pernah dengar Seluruh negara yang ada Di Malaysia tu Yang pertama Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada Raja dan negara Kelumuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan Yang ni Yang ni Seharusnya sebagai Warga Malaysia Kesopanan dan kesusilaan Memang kena ingat lah Memang kena ingat Wajib lah ya Ya memang kena tahu Mesti kena ingat Dan kena bawa Di mana-mana pun berada Okay Cik Lee Apa Kiranya macam Memang di Malaysia ni Di bawah perlembagaan Itu tadi lah ya Maknanya orang Islam tak boleh ke Kristian lah Di bawah Naungan oleh raja-raja lah Berarti Saya respect Malaysia ya Karena apa Di sini memang Islam memang diutamakan sekali ya Okay Kadang apa Kenapa saya cakap Malaysia ni jantung dunia Itu tadi soalan dia Karena itu tadi ya Di Malaysia ni Islam itu memang Diutamakan sekali lah Tidak boleh Disentuh sikit pun tak boleh Ulama-ulama pun dijaga Betul Kita bahas lagi pasal Ulama di Indonesia Cik Lee Di sana kan banyak Di penjara Ulama Indonesia Jadi Apabila Ulama kita tak jaga Jadi macam Obah pun murka Kan Jadilah Turunlah bencana Alam Itu benda itu memang Tak nak kita terjadi kan Kalau kita Macam contohnya Malaysia ni Dia jaga Agama Dia jaga Ulama Tengok apa yang dah jadi Tengok negara dia orang Aman Damai kan Kita Bukan saya nak Membeza-bezakan Guys Maksudnya Ini jadi pelajaran kita Wawasan kita Betul Setiap negara itu Berbeza-beza kan Jadi Yang baik kita ambillah Cik Lee Yang buruk kita buang Jangan ikutilah Okay Cik Lee Terima kasih Sudah berfungsi Berbuan lah Jadi Saya pun tambah ilmu Dan tambah wawasan saya Di Malaysia ini Terima kasih lah Datang ke channel saya Cik Lee Semoga Cik Lee ni Sihat-sihat selalu Amin Semoga rejeki Amin Ya Cik Lee Tetap lindungan Allah SWT Amin Terima kasih Cik Lee Sampai di sini channel kita Jangan lupa ya Subscribe channel Cik Lee ni Support Karena dia orang di tengah Membarak Orang kata macam Tengah Wah Wah Sampai jumpa Yang lupa Sampai channel Iwan channel Yang pastinya lah Kita sama-sama Cik Lee ni Para penonton ni Semoga mendukung kita Mereka bersetia kepada kita Kita memberikan informasi yang positif Insya Allah orang ni akan Seronok lah kan Yang orang Malaysia cakap Seronok ya Seronok 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 Yang salah Jangan anda membikirkan Islam Ketika orang Melayu Orang Melayu Muslim Yang akan menikah dengan orang Non-Muslim Maka diwajibkan untuk mengikuti Islam Seperti itu Jadi tidak diperbolehkan Tidak dikenankan Untuk yang Melayu Muslim ini Mengikuti kepada yang non-Muslim So itu keren banget guys Dan juga istilahnya Abang Iwan tadi sharing kepada kita Di Malaysia itu Ulama-ulama jadi jaga Dan ya Diutamakan lah Islamnya seperti itu Sehingga Ya bisa maju sampai sekarang Seperti itu guys Dan mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita Untuk senantiasa Kita semua ini Menghormati ulama Menyayangi ulama Dan jangan sampai kita itu Mencaci Menghina Bahkan membenci ulama Karena ulama itu adalah Warosatul Ambiya Ulama itu adalah Pewarisnya para nabi Maka kita jaga Kalau kita cinta kepada Rasul Cinta kepada nabi Maka kita kena cintai ulama Kita kena sayangi ulama Kita kena jaga ulama Itulah Jadi kalau kita dekat ulama Insya Allah hati kita akan tenang Karena salah satu obat hati Adalah berkumpullah dengan orang soleh Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh Maka hati kita akan tenang Damai dan penuh keberkahan dalam hidup Insya Allah Oke cukup sekian saja Raksan kali ini Saya ucapkan terima kasih Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah nyaranin Untuk menonton videonya Abang Iwan channel ini Terima kasih Karena sangat membantu saya Dalam Apa namanya Menambah wawasan Dan juga menambah pengetahuan saya Tentang Islam yang ada di Malaysia Terima kasih Cik Lin juga Yang sudah berkongsi Sehingga kita faham Tentang agama Islam yang ada di Malaysia Terima kasih teman-teman semua Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe channel saya Channel Abang Iwan Dan juga Cik Lin ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman